Pemirsa buntut pendudukan lahan sawit PT. Fajar Pematang Indelestari atau FBIL di Kecamatan Pematang Bedaro, Kabupaten Moro Jambi, oleh warga menyebabkan perusahaan menderita kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Hal ini dituturkan langsung oleh kuasa hukum-kuasa hukum PT. FBIL. Pemirsa buntut pendudukan lahan sawit PT. Fajar Pematang Indelestari atau FBIL di Kecamatan Pematang Bedaro, Kabupaten Moro Jambi, oleh warga menyebabkan perusahaan menderita kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Kuasa hukum PT. FBIL, M. Iqbal Pulungan, dan Leonardo Manihuruk menyebutkan, soal tudingan warga bahwa pemerintah tidak hadir menyelesaikan masalah ini adalah tidak benar. Warga juga tidak mengindahkan apa yang disepakati dalam rapat bersama tim Duh Kabupaten Moro Jambi. Dikatakan M. Iqbal dan Leonardo Manihuruk bahwa sejak diduduki pada April 2022, dari 1.200 luas lahan PT. FBIL yang bisa digarap hanya tinggal 400 hekar. Akibat pendudukan lahan ini, perusahaan juga terancam bakal memphk semua karyawan yang berjumlah sekitar 200 orang. Iqbal Pulungan mengatakan, sebelum penangkapan terhadap lima warga, pada tahun 2022, kelompok Tani Sinar mulai melalui koordinatornya Eman melalui surat, memberitahukan keperusahaan untuk menuduki lahan PT. FBIL. Usaha yang dilakukan pendudukan lahan, perusahaan sudah membuat LP ke Deep Cream Suspolda Jambi pada 11 April 2022, dengan bukti nomor laporan Labdu Garing 74 Garing 4 Romawi Garing Res. 2.5 Garing 2022 Garing di Trespim Suspolda Jambi. Laporan ini berdasarkan informasi dari M. Samin Almarhum, selaku estate manager PT. FBIL yang sudah memantau aktivitas pendudukan lahan oleh warga pematang bedaro. Selain itu, perusahaan juga membuat laporan pencurian buah sawit yang disampaikan Enrico, selaku humas PT. FBIL, dengan nomor STPL Garing 219 Garing 9 Romawi Garing 2022 Garing SPKT Strip B Garing Polda JBI, tertanggal 28 September 2022. Berdasarkan laporan ini, penyidik Polda Jambi akhirnya mengamankan Dani bersama 4 warga lainnya. Iqbal juga menyebutkan PT. FBIL sudah beroperasi sejak tahun 2003. Sebelumnya lahan dikelola PT. Purnama Tusaw Putra. Tahun 2003, perusahaan di merger dari satu pemilik saham menjadi empat pemilik. Ia juga mengatakan pembayaran ganti rugi sudah dilakukan pada tahun 1999 di SD 131 Desa Terlukraya, dosen pematang berdaruh di hadapan warga dan dihadiri kades yang saat ini sudah meninggal dunia. Serta disaksikan caumat kumpe ulu saat itu, Amirol Mukminin. Ia menjelaskan saat ganti rugi lahan seluas 1.200 hektare, statusnya saat itu masih sporadik dan saat ini sudah HGU dengan nomor 46 dan 47. Terkait tudingan masyarakat bahwa perusahaan berjanji menyediakan kebun kepada warga seluas satu kapling per satu kaga. Perusahaan tetap komitmen membangun kebun berapapun jumlah masyarakatnya. Hanya saja saat ditanya ternyata lahan yang disebut masyarakat sampai sekarang tidak ada. Warga yang menyerahkan lahan sekitar 170 hektare dan itu sudah dipangun oleh PT. FPL dengan biaya 1,8 miliar rupiah pada tahun 2006 hingga 2009. Sisanya sekitar 130 hektare lagi menunggu penyerahan tanah dari masyarakat. Semua kesepakatan tertuang di perjanjian dan disaksikan notaris antara perusahaan dengan warga pemata medaro yang diwakili Raden Cikden, Raden Atoni, Luuman AM, Suprayogi, Alminuddin, dan Almusni. Pada saat kita konfirmasi langsung kepada pimpinan perusahaan, perusahaan tetap sampai dengan saat ini komit ingin membangunkan kebun terhadap masyarakat. Berapapun jumlah masyarakat yang ada di dusun pemata medaro, perusahaan siap untuk membangunkan kebun kepada masyarakat. Tetapi, pada saat kita pertanyakan kepada mereka, mana lahan yang ingin dibangun. Sampai dengan saat sekarang ini, lahan yang sudah diserahkan masyarakat kepada pihak perusahaan adalah seluas 170 hektare. Dan itu sudah dibangun. Lili Skarlina, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!